Intro Jumpa lagi dengan saya di channel youtube berbagi ilmu Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara Merafihkan daripada teks bundaris di word 2013 Supaya teks bundaris tersebut kelihatannya rafih Tidak banyak garis-garisnya Dan tentunya seperti Microsoft word versi sebelumnya Nah disini saya akan memberikan contoh teks bundaris di word 2013 Seperti apa Kita klik dulu Microsoft wordnya 2013 Kemudian di link dokumen Nah ini contoh daripada teks bundaris 2013 Jadi kalau kita mengetik seperti ini ya Jadwal pelajaran Kita enter Terus kita tulis lagi misalkan Kelas 8 Kita enter lagi Nah teks bundaris di word 2013 Seterusnya akan seperti ini Tentu di enter lagi Terus enter Ini kelihatannya agak kurang indah Kurang enak dipandang oleh para pengguna Microsoft word ya Lalu disini saya akan memperbaiki Lalu disini saya akan memperbaiki daripada teks bundaris ini Supaya garis-garis yang seperti ini hilang Dan saya akan merubahnya ke teks bundaris seperti word version sebelumnya ya Garis-garis ini hilang Hanya ada di atas kemudian di bawah kemudian di kanan dan di kiri Bagaimana caranya silahkan diikuti tutorialnya Cara yang pertama ini di close dulu ya Oke close Oke langsung saja ke tutorialnya Bagaimana cara merubah teks bundaris yang kelihatannya berantakan banyak garisnya di word 2013 Cara yang pertama adalah kita harus memiliki Daripada file yang berekstensi normal.com ya Atau ..hm Seperti ini saya perlihatkan Nah ini kita harus sudah dipersiapkan ya Normal ini Dari mana saya mempunyai file ini File ini saya download dari internet ya Bila kalian belum paham atau tidak tahu cara mendownloadnya Silahkan dibuka saja Google Chrome Lalu disini misalkan download Normal.tm word 2013 Klik enter saja Kemudian disini kita pilih Bebasnya mau yang nomor 1 atau urutan yang kedua Saya pilih urutan yang kedua ya Nah lalu disini ada file yang bernama .normal.tm Nah setelah itu download file Nah ini di download saja ya Diklik saja Nanti hasilnya masuk ke file download ke sini Dan saya sudah mempunyai file downloadnya ya Yang ini Jadi silahkan kalian yang belum mendownload Download saja Daripada Normal File normal ..tm Oke ini close saja ya Nah lalu langkah yang selanjutnya adalah Silahkan ikuti cara-cara ini ya Kita masuk ke local c Local this c Diklik Setelah itu kita masuk user Yang ini user Lalu disini kita masuk server Atau nama daripada Computer atau PC atau laptop kalian masing-masing ya Dan kebetulan disini saya menamainya server ya Karena ini kebetulan komputer server Diklik saja ini nama komputernya ya Oke di klik Lalu disini kita akan menemukan file yang bernama appdata Nah yang ini appdata Silahkan saya perlambat ya Kemudian di klik saja appdata Lalu disini ada tiga folder Local, local, roaming ya Nah kita klik yang roaming Atau roaming ya Silahkan ini di klik saja Lalu yang selanjutnya disini kita akan mencari File yang bernama microsoft Microsoft ya Dari M M Nah ini Microsoft Silahkan di klik Lalu yang selanjutnya disini kita akan Menemukan nama file yang bernama template Nah ini Template Silahkan di klik template Oke Nah disini kita akan menemukan file Yang bernama normal Nah ini Ini normal Nah nama normal ini Silahkan diganti oleh kalian Dengan nama normal underscore original Saya kasih contoh Klik kanan Kemudian rename Lalu disini di kasih underscore Oke Kemudian original Ditulis original Kemudian enter Nah langkah yang selanjutnya Kita akan memasukkan file hasil downloadan tadi Ke folder ini Ke folder template ya Kita cari hasil downloadan tadi Yaitu file yang berekstensi normal.tom Oke Kita menuju download Karena file saya masih di folder download Nah yang ini silahkan di copykan saja Oke Klik kanan Kemudian di copy Lalu kita menuju file yang tadi Yang di C ya Kita back saja Oke disini sudah ada Kemudian silahkan di paste kan disini Paste Oke Nah ini Sudah ada dua file Antara normal dan normal original Yang original ini Yang normal.tom Yang ini ya Nah ini sudah selesai Dan Kalau kita nanti aktifkan di microsoft word 2013 Text bundarisnya atau garis tepinya Maka Garis-garis yang seperti tadi akan hilang Kalau tidak percaya Saya buktikan ya Oke Kita buktikan Ini di close saja Kemudian kita masuk microsoft word 2013 Oke Nah Sekarang tampilannya sudah seperti ini Lihat Kalau tidak percaya Jadi Garis-garis daripada text bundaris Yang seperti tadi Yang kelihatannya agak kurang enak dipandang Maka Text bundaris tersebut secara tiba-tiba Setelah ditambah Ekstensi normal.tom Jadi seperti ini Jadi seperti versi sebelumnya Seperti microsoft word 2003 2007 Dan lain sebagainya Bagaimana menurut anda Apakah ini mudah Atau sulit Yang menurut saya mudah sekali ya Oke Jadi kita sekarang bisa normal ya Nama saya Adalah Coba kita enter Dan hasilnya seperti ini ya Lihat sembarang saja Untuk percobaan Dan alhamdulillah Text bundaris Di 2013 Kembali normal Seperti microsoft word Versi sebelumnya Saya ucapkan terima kasih Yang sudah Menonton video ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Aktifkan tombol notifikasinya Kemudian setelah itu Share ke teman kalian Apabila Video ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton